Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah saudara-saudara dalam percakapan sehari-hari kita pasti pernah bertemu dengan ungkapan yang menjadi tema kita saat ini. Udah tua? Malu? Pernah ya saudara-saudara? Pasti pernah lah ya mendengar ungkapan seperti itu. Misalnya ketika dulu kita melihat ada ribut-ribut di gereja, lalu kita berkata, udah-udah jangan ribut. Malu kita kan udah tua. Nah tema hari ini saudara-saudara bukan bicara tentang malu menjadi seseorang yang ada di usia lanjut. Bukan itu. Justru sebaliknya kita harus berbangga karena telah ada di masa usia yang indah. Dimana artinya kita telah melewati banyak sekali asam, manis, pahit, dan kecutnya kehidupan ini. Sehingga kita bisa menjadi orang yang paling bijaksana di dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Itu sebabnya tema kita justru merupakan peringatan. Bila kita sebagai orang-orang yang harusnya paling bijak, paling tenang, dan paling mampu menguasai diri karena telah merasakan kasih Tuhan yang begitu panjang dalam hidup kita. Tapi bila di suatu waktu, hal itu ternyata tidak tercermin dalam sikap dan tindakan kita. Udah tua, malu. Mari saudara-saudara kita membaca 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudara ayat yang kita baca ini berbicara tentang penguasaan diri. Dan kenapa Rasul Petrus menasehatkan agar mereka menguasai diri dan menjadi tenang. Karena waktu itu ada kepanikan yang berlebihan pada sebagian jemaat mula-mula di dalam menanggapi hari Tuhan. Tidak sedikit mereka melakukan hal-hal yang aneh. Ada yang menjual harta miliknya, ada yang menghambur-hamburkan dan berhidup foya-foya, karena merasa tinggal sesaat lagi hari Tuhan itu datang. Sebagian lagi mereka tidak bekerja lagi, karena berpikir buat apa toh bekerja, Tuhan segera datang. Nah disinilah Petrus memberikan nasihat yang sangat berharga, kuasailah dirimu, jadilah tenang dan berdoa. Ketiga hal ini menjadi saran yang menolong jemaat untuk secara arif menyikapi tentang hari Tuhan. Nah saudara-saudara sahabat GKI, bukankah nasihat ini juga sangat berguna di dalam kehidupan kita saat ini? Agar kita menjadi orang-orang yang tetap tenang dalam segala keadaan dan kita menjadi orang yang bisa menguasai diri. Karena orang yang tidak dapat menguasai diri akan jatuh pada tindakan-tindakan ceroboh yang akhirnya akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jadilah tenang dalam segala keadaan, artinya kita di dalam setiap keadaan kita tidak gegabah, tidak mengambil keputusan terburu-buru. Tapi bersama-sama kita memberi waktu untuk berdoa, kita mau memberi ruang bagi Tuhan untuk memberikan keputusan yang terbaik di dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, sampai video ini dibuat pandemi yang kita alami sudah semakin baik. Tapi bukankah di sisi lain ada kekhawatiran-kekhawatiran yang lain? Ketika kita melihat krisis di dunia saat ini, adanya peperangan, adanya begitu banyak pertikaian. Belum lagi harga-harga yang melambung saudara-saudara karena minyak yang mahal dan sebagainya. Hal-hal yang membuat orang kemudian menjadi takut, panik, stres, frustasi dan tidak lagi bisa tenang. Nah apabila kita sudah ada di masa usia indah dan kita justru ikut-ikutan heboh dan ribut, bukankah itu menjadi sesuatu yang lucu, udah tua, malu. Karena orang yang paling mampu untuk menunjukkan teladan di dalam menjadi tenang, menguasai diri dan berdoa adalah Bapak Ibu, kita, saudara-saudara, sebagai orang-orang yang ada di usia lanjut. Oleh sebab itu, biarlah melalui renungan hari ini, kita bisa menjadi teladan di dalam hal menunjukkan penguasaan diri, ketenangan dan berdoa. Menguasai diri dalam segala keadaan adalah buah dari kematangan iman. Dan sebaliknya, kecemasan yang berlebihan merupakan bukti rapuhnya keyakinan seseorang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk renungan pada saat ini. Kami diingatkan untuk menjadi orang-orang yang bisa menguasai diri, untuk menjadi tenang dan kami dapat berdoa. Karena di dalam ketenangan itu kami bisa berpikir dengan lebih baik. Kami mendapatkan kekuatan untuk bisa terus berharap akan pertolongan Tuhan. Kami sadar, Bapak, bahwa begitu banyak kekhawatiran, kegelisahan kami di masa-masa ini. Tapi biarlah kami menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang bisa menunjukkan teladan, yang bisa bersama-sama menunjukkan bagaimana kami menyikapi setiap peristiwa itu. Dengan tenang, dengan penguasaan diri, dan terus berdoa. Kami serahkan kehidupan kami semua dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amen. Terima kasih telah menonton!